Terima kasih. Terima kasih. Ya baik, untuk hari pertama tanggal 20 Agustus 2022 yang Lomba Banggai Shooting Kilo 5 ini, ini dibuka langsung oleh Jandim 13-an, Lomba Banggai, yaitu Lomba Inventi, Doni Geridina, yang dibuka oleh Ketua Dekete Banggai, yang berpraktu, kemudian itu Haponi, dan beberapa pimpinan OPD lainnya. Dan di hari pertama ini ada puluhan peserta, diketahui ada sekitar 20 peserta, baik itu kelas pemula maupun profesional ya. Nah, tentu Lomba Menembak ini dikelar oleh olahraga provinsi atau sosial setengah yang dikelar di Kabupaten Banggai pada September 2022. Dan bibit-bibit unggul nanti yang akan mengikuti Lomba Inventi selanjutnya akan diizina untuk persiapannya worth profit. Kemudian, tadi juga sangat tegas disampaikan oleh Ketua Ketua Kabupaten Banggai, yaitu Haji Montasar, dia menegaskan bahwa saat ini Kabupaten Banggai harus atlet sendiri ya, karena dia mengungkapkan, karena beberapa pekan olahraga sebelumnya, Kabupaten Banggai ternyata memilih dari alat di luar daerah untuk memperkuat ke Kabupaten Banggai, sehingga ikan-ikan olahraga seperti Lomba Menembak ini diharapkan bisa mendapatkan atlet menembak untuk memperkuat Kabupaten Banggai. Untuk kategori, kategori ini membuka kategori yang juga mengganding persatuan berburu dan menembak ke Indonesia satu per bakin, dan itu kategori profesional untuk kelas band race dan three position untuk ke pemula pria, pemula wanita, dan kemudian kelas band race. Kemudian selanjutnya juga, untuk kategori pemula, wanita pelaksana memberikan fasilitas senapan ya, kemudian PCP peluruh-peluruh mimis dan pelengkapan. Sedangkan untuk kategori profesional, dia pun untuk menyediakan senapan dan senapan PCP dan peluruh mimis secara pribadi ya. Demikian. Ya, baik, berikut berikut dikeptakan Lomba Menembak Surfing, yang digelar oleh Kodin, 1308. Itu keempat yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih atas laporan Dan selamat bertugas kembali Terima kasih Terima kasih telah menonton